selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat hari Jumat hari ini karena hari Jumat ya teman-teman semoga menjadi Jumat berkah ya Jumat barokah gitu ya gimana kabarnya teman-teman yang selalu setia nonton konten YouTube saya ini pencapaian yang luar biasa kalau nge-vlog bikin konten bersama Miss Dini Aminor tontonan sampai 10.000 7.000 sampai 20.000 lho Din yang kamu ceritain itu loh ini sangat luar biasa ya padahal saya kan masih baru di dunia per-youtube-an dan siang hari ini saya tinggal berada di kediamannya Miss Dini Aminor yang selalu menter yang selalu ceria yang selalu happy dan kebetulan tidak ada suami tercintanya karena lagi kerja sebagai driver online teman-teman kita ngobrol sebentar aja ya untuk melepas rasa kangen dan para fans daripada Mbak Dini Aminor yang selalu menanti keseksiannya menanti apa udaranya yang besar dan Dini Aminor sekarang sudah sedang bersolek diri teman-teman karena mungkin ada aktivitas ada kepentingan di luar rumah ya langsung ke Mbak Dini Aminor selamat siang Mbak Dini Aminor yang selalu cantik membesona Iya selamat siang semuanya ini gimana kayaknya sudah kinclong banget mau kemana Mbak Dini aku rencananya sih tadi mau ke puskesmas lagi mau ngajak teman-teman berobat berhubung pengobatannya lagi di op jadinya kita lagi mau main aja ini ke rumah teman-teman gitu ya suaminya kemana hari ini aku lagi lagi kerja ya beruntung sekali ya seorang suami Mbak Dini Aminor punya Mbak Dini yang sangat baik-baik hati yang sangat murah senyum dan selalu ceria bibirnya kayaknya merah sekali Miss masa sih tapi tapi cocok karena kan enggak cocok cocok nah Hai gimana Mbak kesibukannya selain Bo masih dengan bisnis lancarkan Alhamdulillah dengan denger-denger mau buka ini ya warteg beberapa benar-benar enggak sih benar enggak sih denger-denger pengen buka udah mau buka warteg kalau itu belum tahu ya baru-baru rencana aja tapi tapi enggak tahu kadangnya masih kayak gini masih sulit ya masih bingung Oh gitu ya Oke terus Mbak Dini tapi kalau keuangan lancarkan Alhamdulillah walaupun ada selain punya bisnis ya Mbak Dini gimana katanya Mbak Dini juga tahun 2022 mau melakukan operasi kelamin bener nggak sih bener nggak sih untuk masuk operasi dengan denger gosip-gosip dari temen-temen gosip aja itu Oh gosip aja denger-denger mau operasi kelamin untuk menyempurnakan keperawanan operasi kelamin lagi keadaan kayak gini duit dari mana sayang sayang ya duitnya sayang bikin dua kali lagi buang-buang uang ya Miss itu apa namanya gimana kabar orangtua sehat ya di kampung Alhamdulillah sehat cuma kemarin lagi ada musibah apa kakak Ivor aku meninggal nilai wainai rujun apa sakit apa Miss biasa sama keluarga agama dari dulu kan ada yang nggak suka digunak-guna orang Anda sebenarnya di kampung Anda masih guna-guna masih ini ya masih berlaku Anda tidak takut menjadi seorang waria nanti digunak-guna semua orang-orang sekampung siapa juga mau digunak-guna waria hahaha iya juga ya Miss perjalanannya sangat menyediakan ya ketika Miss Dini mau memperlok-memperlok lamirkan bahwa anda seorang waria pernah mau diusir juga ya Miss ya pernah mau diusir pernah mau mau diusir sama warga gimana misalnya sebetulan dulu kan aku pas pulang habis dari Kalimantan kan baru nyambat Tenggara sini kan kita ngontrak berdua tuh sama siapa sama lakiku dulu sama siang kebetulan warga situ nggak boleh kita ngontrak berdua terus tengah malam kita bisa diulang tahun temen di pasar kemis eh pas pulang-pulang kita di ceket tengah jalan KTP mesin kita di jisita besoknya diambil katanya nggak boleh tinggal di situ sama warga apalagi siapa itu sama warga sama RTS itu 200 tempat di daerah mana itu Miss di daerah Ciponeng karena tidak boleh kamu tinggal sama cowok gitu ya nggak boleh tinggal berdua loh kenapa kan ibaratnya kamu bukannya perempuan ibaratnya ya nggak tahu mungkin dikiranya perempuan apa gimana nggak ngerti setelah kamu menjelaskan gimana Miss tapi kalau sendiri boleh Oh gitu temen-temen Oh berarti pahit-pahit juga ya temen-temen terus katanya kalau dulu jaman-jaman dulu Miss dini Mangkal suka diusir sama banci-banci lain karena masa terasa ini ya belum itu kan masa lalu ya coba cek sedikit karena kembali sebesar kalau aku lagi ke tempat-tempat kayak gitu ke pangkap-pangkalnya mau ada yang deket-tengaknya eh jangan deket-deket sedini lu nggak bakal dapat duit lu dia makan dukunnya banyak aku nggak pakai dukunnya apa-apa natural loh aku natural nggak pakai bunda nggak pakai apakah dandang alami lebih cantik Oh Miss dini jadi di tengah pakai dukun gitu ya Oh gitu temen-temen jadi ya kalau misalnya di pangkalan Miss dini laku ya karena dia cantik ramah dan baik hati temen-temen jangan menyangka dulu itu dulu sekarang aku udah tua badan aja udah gemuk aku masih langsing sih kayak ini ya kayak Lesti ya dulu badan aku masih kecil berat pada masih 5550 sekarang udah 70 kilo udah kayak babon tapi tetap cantik ya tidak aja makin lebar nih udah terang banget nih kalah lampu pilih Oke Miss pesannya dong untuk temen-temen supaya tetap sehat aja ya pokoknya ya pokoknya buat temen-temen kalau lagi kayak gini sudah kesehatan ikuti protokol yang ada pokoknya pakai masker jaga jarak pakai handbody handbody aja udah habis loh Oke misalnya terima kasih ya sukses terus untuk ini dan selalu semangat menjalani kehidupannya terima kasih Wassalamualaikum thank you thank you bye bye